Misa rekuim atau doa penghormatan terakhir kepada jenazah Jakob Nuwawea digelar pada rapu pagi di gereja katedral. Keluarga besar, sejumlah menteri kabinet kerja, politisi hingga kerabat, ikut serta dalam misa penghormatan mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini. Sosok mendian Jakob Nuwawea sangat berjasa dibagi PDI Perjuangan. Kegigihan dan jiwa nasionalisnya jadi inspirasi para kadir PDI Perjuangan. PDI Perjuangan tidak akan sebesar ini tanpa ada perjuangan yang gigih, perjuangan yang sungguh-sungguh, perjuangan yang penuh semangat, sehingga akhirnya semangat perjuangan Pak Yaakob dan para tokoh-tokoh pendiri PDI Perjuangan lainlah yang telah membuat PDI Perjuangan eksis dan bahkan menjadi partai besar hingga hari ini. Sementara sikap membela kaum buruh dan kontribusinya terhadap masyarakat Nusa Tenggara Timur diapresiasi. Dia selaku putra NTT juga merasa kehilangan atas kepergian almarhum dan tentu kami semua masyarakat NTT merasa kehilangan dan kami berdoa agar almarhum mendapat tempat di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Jakob Nuwawea meninggal dunia Sabtu lalu di Penang, Malaysia. Usah jerawat intensif karena komplikasi penyakit. Jerasahnya akan dimakamkan di pemakaman Sandiago Hill, Karawang, Rabu siang ini. Karirnya di bidang politik bermula saat dirinya tergabung dalam Partai Nasional Indonesia dan kemudian bersama sejumlah tokoh menirikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ia pun ditunjuk oleh Presiden Indonesia kelima, Megawati Soekarno Putri, untuk menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Edward Amberita melaporkan untuk NET.